Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Darimah Channel channelnya senantiasa menemani teman-teman semua dengan belajar PPG oke, melanjutkan program kita kali ini kita akan memberikan prediksi soal atau bocoran soal seleksi PPG 2022 PGSD Tahap 2 dan ini soal-soal diambil dari FRFR yang sudah dibahas oleh Darimah Channel silahkan teman-teman simak PPG membahasannya dan semoga saja untuk teman-teman semua yang akan melaksanakan seleksi PPG PGSD Tahap 2, semoga saja dapat mengerjakannya dengan baik pelajari semua soalnya, dapatkan ebooknya dan gunakan simulasi tryoutnya, selamat belajar yang pertama ini Bu Siti Guru kelas 5 menetapkan tujuan pembelajaran KD 3.6 kelas bagi berikut nanti teman-teman akan disajikan KD-nya setelah mengikuti pembelajaran beserta didik terampil menerapkan sifat-sifat bunyi pada indera pendengaran dalam kehidupan sehari-hari alat evaluasi yang digunakan Bu Siti untuk melakukan penelan terhadap keterjapan tujuan pembelajaran tersebut adalah titik-titik kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana untuk menjawab soal ini yang paling pokok teman-teman harus mengetahui ini soal KD ini KD apa KD kalau tulisannya KD 3.6 3.6 itu berarti KD 3 yaitu penilaiannya adalah ranahnya ranah pengetahuan ranah pengetahuan yang kata-kata pengetahuan nanti mekanisme untuk instrumennya seperti apa saja teman-teman harus paham kemudian setelah itu teman-teman harus analisa kata kerja operasionalnya itu berada pada ranah pengetahuan yang apa caranya gitu yang pertama tadi ya KDnya dianalisa dulu KDnya ikut ranah apa penilaian pengetahuan keterampilan atau sikap kalau sikap itu 1,2 kalau pengetahuan itu 3 kalau keterampilan itu 4 jadi ini disini tertulis 3 jadi maksudnya di ranah pengetahuan yang kedua itu KKO-nya saya jelaskan untuk karena disini tadi pertanyaannya adalah untuk ranah pengetahuan maka penilaian pengetahuan itu ada tidak lepas dari taksonomi belum teman-teman bisa sudah kita sering ya memberikan pembelajaran tentang taksonomi belum secara panjang kata kerja operasionalnya apa saja namun kita akan singkat saja C1 itu menyebutkan jadi menyebutkan definisi menyebutkan pokoknya yang mudah-mudah sekali itu ya hafalan itu ya kemudian yang kedua itu sudah tahap memahami itu menjelaskan kata kerja operasionalnya dan sekitarnya termasuk mengidentifikasi itu kadang masuk di C2 juga kemudian C3 itu menerapkan jadi pemberian contoh juga ikut menerapkan kemudian melakukan juga ikut menerapkan menentukan juga ikut menerapkan kemudian C4 itu menganalisis itu kata kerja operasionalnya biasanya menganalisis menelaah menguraikan menghubungkan itu ya kemudian C5 itu menyimpulkan membandingkan itu ya kemudian C6 itu tahapan mencipta mengkonstruksi mendesain kreasi dan lain-lain nah biasanya teknik penilaian pengetahuan itu ada tiga jenis ada teks teks tertulis itu macamnya banyak ada pilihan ganda menjuruhkan urean tergantung kebutuhan kalau levelnya ingin ke hot biasanya urean bukan pilihan ganda bukan menjuruhkan kemudian tes lisan itu biasanya untuk tahap-tahap awal biasanya untuk konteks C1 atau menyebutkan itu lisan kemudian penugasan penugasan ini juga macam-macam tapi biasanya soal-soalnya adalah soal urean atau iseng nah karena disini adalah menerapkan ini yang menerapkan itu maksudnya tadi berarti pengetahuan C3 pengetahuan C3 level gradasinya C3 nah kalau kita lihat ya yang opsi A pilihan ganda berarti pengetahuan bener ya pengetahuan kalau yang E dulu yang E kita analisa yang E unjuk kerja ini berarti kan keterampilan jadi langsung kita silang saja ini tidak mungkin kemudian opsi D menjodohkan menjodohkan itu level mudah ya bukan susah ya level mudah menjodohkan pernyataan dan pilihan jawaban berarti ini kan masuknya di apa namanya menjelaskan cara memainkan alat musik ya menjelaskan itu masuknya di C2 kemudian yang tertulis tentang jenis-jenis alat musik jenis-jenis alat musik itu kan hanya menjelaskan atau memahami jadi masuknya di level C2 juga nah kemudian yang A itu pilihan ganda tentang sifat-sifat dunia itu kan menjelaskan kalau contoh pemanfaatan itu C3 ya jadi kalau yang B itu menyebutkan kegunaan itu pasti C3 ini tadi C2 dan C3 kalau menjelaskan itu C2 menerapkan C3 nah karena disini fokusnya adalah penerapan maka yang paling tepat adalah opsi B ya opsi B penerapan alat musik C3 langsung ke penerapan tidak hanya sifat-sifat bunyi tapi juga penerapannya oke jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya itu cara menjawabnya seperti itu nah soalnya seperti ini dalam proses pembelajaran para siswa dihadapkan dengan situasi dimana ia bebas mengumpulkan data ini ya bebas mengumpulkan data membuat dugaan atau hipotesis mencoba-coba atau trial and error mencari dan menemukan keteraturan pola menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum membuktikan benar-salahnya tidak dugaan hal ini merupakan penerapan teori belajar titik-titik konstruktivistik kognitivistik behavioristik humanistik seponistik nah teman-teman nanti teman-teman akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu bukan kaitannya dengan secara umum dengan teori belajar ini ya maksudnya begini saya berikan contoh yang ini kenapa ini penting ya ini sebenarnya itu model belajar apa ya kalau pada soal narasi soal itu sebenarnya model belajar apa nah kalau pada soal ini jelas ini model model belajar discovery learning nah discovery learning itu turunan dari teori belajar apa apakah behavioristik apakah konstruktivistik atau kognitivistik kognitivistik atau humanistik nah begitu teman-teman ya jadi teman-teman harus memahami sub-sub dari masing-masing teori belajar misalkan teori belajar behavioristik maka teman-teman mengenal teorinya Pavlov ya teorinya Bandura teorinya Brunner ya Brunner itu yang kognitif ya terus teorinya macam-macam itu teman-teman harus paham seperti ya oke kita akan bahas ini tadi saya sudah mengatakan bahwa soal ini pada deskripsi soal pada pertanyaan soal itu dijelaskan bahwa ini kemungkinan besar adalah discovery learning dan discovery learning itu bagian dari konstruktivistik apa buktinya ayo kita lihat begini penjelasannya teman-teman nah ini inti dari aplikasi pendekatan konstruktivistik dapat ditemui dalam pembelajaran kooperatif model pembelajaran penemuan jadi sub-bagian atau model pembelajaran yang dikembangkan dari teori konstruktivistik itu contohnya discovery learning inquiry learning jigsaw kooperatif scripting dan model investigasi kelompok itu ya turunannya ya atau model yang dikembangkan dari teori yang bersesuaian dengan konstruktivistik nah pada soal itu sama persis dengan discovery learning ya ini ada tahap fase stimulasi atau tahap pertanyaan pengajuan pertanyaan kemudian tahap identifikasi masalah itu membuat diposesis atau jawaban sementara ya jugaan sementara atau hipotesis kemudian baru mengumpulkan data jadi anak-anak diberi kebebasan mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya kemudian diolah datanya kemudian fase pembuktian artinya anak-anak diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk membuktikan apa terhadap dugaan yang dia telah apa namanya kemukakan gitu ya yang terakhir adalah prinsip generalisasi dimana kesempatan pada siswa untuk menarik kesimpulan jadi setelah pembuktian kemudian dibuat generalisasi yang terakhir sebenarnya penutup penutup tidak terlalu penting jadi ini kan persis sama dengan apa yang pada soal tadi kembali ke soal jadi ini tadi adalah jawaban yang paling tepat adalah konstruktivistik ya teman-teman oke kemudian soal kedua nanti teman-teman akan disajikan indikator lagi seperti ini siswa dapat menganalisis tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia nah teman-teman bisa lihat ya disitu kata kerja operasionalnya adalah menganalisis berarti itu ranahnya ke pengetahuan gitu ya alat ukurnya untuk mengukur guru tersebut memilih titik-titik jadi kita diminta untuk memilih alat ukurnya apakah tes tertulis tentang hak dan kewajiban penilaian diri lembar observasi kegiatan siswa jurnal perkembangan siswa kemudian portfolio karya peserta didik nah karena disini menganalisis berarti maksudnya kan ranah pengetahuan ranah pengetahuan berarti analisis C4 C4 ranah pengetahuan pada gradasi C4 nah kalau tes tertulis kan pengetahuan ya penilaian diri itu sikap ya kan lembar observasi itu juga sikap jurnal itu juga sikap portfolio itu keterampilan jadi sudah kelihatan disini jawabannya pasti otomatis yang opsi A jadi kalau teman-teman kan sudah sering kita berikan pembelajaran ya kalau pengetahuan itu ada 3 item yang dipakai ya alat ukurnya bisa tes tertulis lisan penugasan kalau penilaian sikap itu ada penilaian diri observasi jurnal gitu ya angket wawancara itu penilaian pada sikap kemudian kalau keterampilan itu ada 4 item yaitu penilaian praktik penilaian apa namanya penilaian produk penilaian portfolio dan penilaian project gitu ya teman-teman harus memahami itu gitu oke soal berikutnya nanti teman-teman akan disajikan gambar jantung ini juga sering kita bahas perhatikan keadaan atau kondisi bagian-bagian jantung berikut ini pernyataan yang benar tentang kondisi jantung jadi teman-teman diminta untuk menganalisa dari gambar itu pernyataan yang benar seperti apa kita lihat ya gambar A mengilustrasikan diastolik karena ventricle jantung mengalami kontraksi yang B gambar A mengilustrasikan tekanan sistolik karena otot jantung relaksasi gambar B mengilustrasikan tekanan diastolik ketika terjadi tekanan di arteri saat jantung relaksasi yang D gambar B mengilustrasikan tekanan diastolik ketika bilik jantung mengalami kontraksi atau gambar B mengilustrasikan tekanan sistolik ketika bilik jantung mengalami relaksasi jadi kita diminta untuk menganalisis gambar kemudian juga alasannya seperti apa kenapa dibilang diastolik kenapa dibilang sistolik jadi selain apa itu melihat itu gambar, itu termasuk tekanan diastolik atau sistolik kemudian juga diminta untuk alasannya seperti apa, nah ini typical soal-soal yang hots itu seperti ini teman-teman diminta untuk menganalisis gitu ya, oke bagaimana cara menjawabnya, oke silahkan teman-teman lihat, nah pertama kita lihat pengertian diastolik, diastolik itu teman-teman hafalkan ya, ketika jantung mengendur, nah jadi jantung yang dimaksud jantung disitu adalah otot jantung, nah otot jantung yang dimaksud adalah otot ventricle atau otot bilik saya terangkan lagi, bahwa yang dinamakan jantung disitu maksudnya adalah otot jantung nah otot jantung itu yang dimaksud adalah otot ventricle, yang dimaksud otot ventricle itu adalah otot bilik jadi ketika saya mengatakan jantung itu artinya otot jantung atau ventricle atau bilik nanti teman-teman akan di Di pilihan ganda akan disajikan Kadang disebut bilik, kadang ventrikel Kalau tidak paham, bagaimana? Ketika jantung mendor Atau ventrikel itu relaksasi Nah, darah memasuki jantung Itu diastol Nah, ventrikel atau bilik jantung Relaksasi, tadi artinya Darah mengalir dari serampi Menuju ke bilik atau ventrikel Kemudian, kalau sistolik Itu jantung berkontraksi Atau otot jantung berkontraksi Darah jadi meninggalkan jantung Yang berkontraksi tadi apa? Ketika otot jantung itu disebut ventrikel atau bilik Atau ventrikelnya berkontraksi Darah mengalir dari ventrikel Menuju arteri seluruh tubuh Gambarnya ini Ketika bilik yang bawah itu bilik Yang bilik bawah itu kan Mengembang Mengembang itu artinya Biliknya adalah relaksasi Tidak memompah, tapi mengembang Itu darahnya mengalir dari Cerambi menuju bilik Itu namanya diastolik Kalau sistolik itu Memompah Yang biliknya Yang bagian bawah itu memompah Sehingga darah itu keluar Menuju seluruh tubuh Menuju arteri seluruh tubuh Ventrikelnya jadi memompah Atau kontraksi Itu ya teman-teman Dipahami itu ya Oke Berarti kita bisa jawab Yang A kita lihat ya Gambar A Ilustrasinya diastolik A itu harusnya bukan diastolik ya Itu kan memompah Artinya itu harusnya sistolik Gambar A adalah sistolik benar Atau jantung relaksasi tidak ya Jadi ketika sistolik Harusnya atau jantung Itu adalah kontraksi Jadi nomor Opsi B juga salah Opsi C Gambar B itu diastolik benar tidak? Benar Karena disitu jantung mengembang Artinya tidak memompah Atau relaksasi benar Terjadi tekanan di arteri Saat jantung relaksasi benar ya Jadi jawabannya benar Yang C benar Yang D Gambar B mengilustrasikan diastolik Benar Bilik jantung mengalami kontraksi Harusnya kalau diastolik kan Bilik jantung atau Vertical Itu harusnya relaksasi Jadi yang D salah Yang E Gambar B mengilustrasikan Tekanan sistolik Salah Ya jelas salah Jadi jawaban yang paling tepat adalah Opsi C Ini ya Opsi C Seperti itu teman-teman Soalnya begini teman-teman Dalam proses pembelajaran Guru mengarahkan siswa pada diskusi Pemecahan masalah Jadi guru mengarahkan siswa Pada diskusi Dan pemecahan masalah Artinya apa? Guru mengarahkan disini Bukan untuk memimpin Ya tapi Disitu adalah Menjadi bagian dari Fasilitator ya Fasilitator diskusi Dan pemecahan masalah Kemudian hingga melakukan Proyek guna melatih Mereka berpikir kritis Oke Ilustrasi di atas Sesuai dengan karakteristik Guru abad 21 Yaitu titik-titik Saya ulangi lagi Dalam proses belajar Guru mengarahkan siswa Pada diskusi Dan pemecahan masalah Sehingga melaksanakan Atau melakukan Proyek guna melatih Mereka berpikir kritis Nah ini peran guru Berdasarkan abad 21 Yang apa? Apakah A Pengajar, pendidik, penasihat Pelatih, pembimbing, pengawas Fasilitator, motivator, inspirator Dan pemimpin, pengarah, penilai Oke Jadi ini tujuannya adalah Untuk memfasilitasi Pembelajaran ya Intinya seperti itu Dan kemudian Memfasilitasi anak Untuk bisa berpikir kritis Kita akan Analisa Masing-masing karakteristik Guru abad 21 Perannya seperti apa saja Coba kita lihat ya Nanti sambil Langsung dianalisa Ini alaman pertama Kita sediakan 5 dulu Peran abad Peran guru dalam abad 21 Yang pertama Guru sebagai korektor Dimana guru harus Membedakan nilai yang baik Dan mana nilai yang buruk Semua nilai yang baik Harus guru pertahanan Dan nilai yang buruk Harus disingkirkan Dari watak dan jiwa Nah ini tidak ada Keterkatannya dengan tadi ya Jadi tidak Yang dua Guru sebagai inspirator Guru harus dapat Memberikan ilham Yang baik kepada Kemajuan anak didik Guru harus dapat Memberi petunjuk Cara belajar yang baik Ini masuk tadi ya Masuk ya Oke nanti inspirator Masuk berarti Yang tiga Guru harus sebagai Informator Dimana guru Harus dapat Memberikan informasi Perkembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi Selain bahan pelajaran Untuk setiap mata pelajaran Yang telah diprogramkan Ini juga tidak masuk Karena ini perkembangan Iptek Tidak ada hubungannya Dengan arasi soal Yang keempat Guru sebagai organisator Artinya guru Memiliki kegiatan Pengelolaan akademik Tator-tator Dan seterusnya Itu berarti bukan Tidak termasuk Yang kelima Guru sebagai motivator Guru undangnya Dapat mendorong Anak didik Agar bergerak Aktif belajar Aktif belajar Ini tadi masuk ya Jadi di 1-5 Sudah dapat 2 Inspirator Dan motivator Kita lanjutkan Untuk yang 6-13 Karena peran guru Di abad 21 Itu ada 13 item Guru harus bisa Sebagai inisator Artinya guru harus dapat Menjadi pencetus Ide-ide kemajuan Dalam pendidikan Pengajaran Bukan mengikuti Terus tanpa Mencetuskan Ide-ide inovasi Bukan ya Yang nomor 7 Guru sebagai Fasilitator Guru undangnya Dapat menyediakan Fasilitasi Atau wadah Yang memungkinkan Kemudian kegiatan Bajar Ini masuk pasti ya Nomor 8 Ini masuk ya Guru sebagai Pembimbing Membimbing anak Menjadi manusia Dewasa Susila Ini tidak Guru demonstrator Memperagakan apa yang Diajarkan secara didaktis Ini kurang ya Kurang tidak Ini bukan Pengelola kelas Agar peserah didik Betah tinggal di kelas Dengan motivasi yang tinggi Ini juga sebenarnya bisa Sebenarnya bisa Tapi ini fokusnya adalah Bagaimana pengelolaan kelas Agar siswa itu punya motivasi Gitu ya Ini juga bisa lah Kemudian guru Sebagai mediator Tidaknya memiliki Pengataan Pemahaman Tentang Media pendidikan Tentang media Tidak ya Jadi Dari semua itu Tadi kita sudah Dapat tiga Yang paling utama Yaitu Fasilitator Motivator Dan Inspirator Jadi jawabannya Yang paling tepat Adalah Opsi C Nah berikutnya Ada soal Nanti teman-teman Akan disajikan Apa Menganalisis Soal yang telah Dibuat oleh guru Jadi dalam Sebuah Pembelajaran Geometri Di sekolah dasar Seorang siswa Tidak dapat Memilih Kertas mana Yang menutup Kerangka sebuah Prisma Sebagai berikut Ada gambar Prisma Kemudian ada Gambar kertas 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 itu Pertanyaannya Kertas berbentuk Apa saja Yang diperlukan Untuk menutupi Rangka kawat berikut Nah Kemungkinan Penyebab dari masalah Tersebut adalah Titik-titik Jadi kita diminta Untuk menganalisa Langsung kita analisa ya Soal latihan Yang disusun oleh guru Tidak mengukur Kompetensi siswa Ya ini mengukur Karena disitu Sesuai Apalagi disitu Tidak ditentukan Disitu KD-nya apa Kan tidak bermasalah Jadi Yang A jelas bukan Yang B Orang tua dan lingkungan Sekolah tidak mendukung Siswa Tidak ada hubungan Dengan soal ya Jadi soal itu Tidak ada hubungan Dengan orang tua dan lingkungan Kemudian Siswa tidak belajar Materi Jaring-jaring Prisma Itu juga tidak Itu bukan alasan Mengapa Siswa tidak dapat memilih Bukan seperti itu Yang disiswa kurang berlatih Ini juga bukan Yang di instruksi Yang diterima Siswa kurang jelas Ini baru benar Yang opsi E Kenapa? Disitu tidak diminta Untuk memilih Atau Bagaimana Kan tidak diminta Harusnya kan ada Apa namanya Di antara Gambar-gambar berikut Mana yang merupakan Gambar penyusun Prisma Kan seperti itu Disitu tidak Diminta untuk memilih Gitu ya Jadi jawaban yang paling tepat Adalah opsi E Gitu Kemudian teman-teman Akan diminta Untuk Ini suruh Diminta saya Saya ya Saya diminta Untuk teman-teman Membahas tentang Ini lagi Ini lagi Ternyata teman-teman Gini Jadi pertanyaannya Hampir sama Tapi ternyata Cara jawabnya Beda Jadi Jangan salahkan saya Ini harusnya Jawabannya Ini kok ini Kok ternyata Yang di youtube itu Karena pertanyaannya Berbeda Saya setelah Tekankan lagi Pertanyaannya berbeda Seperti soal ini Ini kan gambarnya Persis seperti yang Di ebook Ya kan Tapi cara jawabnya Berbeda Karena unsur-unsur Yang ada di dalamnya Berbeda Gitu ya Perhatikan Gambar berikut Mengilustrasikan Aldi Rina Menimba air Aldi itu Yang menimba Pake katrol tetap Yang sebelah kiri Rina itu Yang dikucer Itu ya teman-teman Yang menarik secara langsung Ya Nah disitu Ilustrasinya adalah Apabila Kedalaman sumur sama Kedalaman sumur sama Besar ember Aldi itu Lebih besar Daripada Ember dari Rina Keduanya Terisi penuh Jadi Ketika ember Ember itu Yang milik Aldi lebih besar Daripada milik Rina Apa yang terjadi Nah teman-teman Harus berpikir Bahwa ketika ember Lebih besar Maka Masa yang diangkat Juga lebih besar Lebih banyak Lebih banyak Dua kali Karena disitu juga Dua kali Karena volumenya Berbeda dua kali Gitu ya Apakah sama Dengan usaha Rina Dua kali Lebih besar Dari usaha Rina Setengah dari usaha Rina Tidak bergantung pada Besar ember Atau tidak dapat Dibandingkan dengan usaha Rina Oke Saya jelaskan Detailnya seperti ini Teman-teman Ini ya Nah teman-teman kan tahu Bahwa Berat beban Itu rumusnya W sama dengan M kali G W itu berat Beban M itu masa G itu gravitasi Jadi berat beban itu Tergantung dari Masanya Ya Berat beban itu Tergantung dari Masa benda Nah masa benda itu Sebanding dengan volume Ya kan Air kan Semakin besar Masanya Nah volumenya Semakin besar masanya juga Karena dua kali Maka Berat Yang diambil Si Aldi Itu lebih besar Dua kali Daripada Berat Rina Jadi Beratnya Aldi Yang ditarik Aldi Itu dua kali Beratnya Beban yang diambil Rina Oke Kemudian teman-teman Harus Mengetahui Bahwa keuntungan Cutrol Baik tetap Maupun tarik langsung Itu sama Artinya apa Berat beban itu Sama dengan Gaya tariknya Itu ya Berat beban Sama dengan Gaya tariknya Sama Keuntungan Cutrol tetap Dengan Tarik langsung Itu sama Teman-teman Jangan terkecoh ya Cutrol tetap Dengan tarik langsung Itu Sama-sama Keuntungan Mekaniknya Satu Berat bebannya Sama dengan Gaya tarik Yang membedakan Apa Yang membedakan Cuma arahnya Kalau arahnya Si Aldi Itu Kuasanya Atau Gaya tariknya Menuju ke bawah Kalau si Rina Itu ke atas Itu aja Tapi Sebenarnya Berat bebannya Sama dengan Gaya tariknya Gaya tarik Aldi Itu kan Dua kali Gaya tarik Rina Otomatis Karena disitu Dipengaruhi oleh Berat beban tadi Berat bebannya Kan dua kali Rina Maka gaya tariknya Juga dua kali Rina Usahanya Juga demikian Karena Kedalamannya S itu Kedalaman F itu Gayanya Jadi Usahanya Aldi Otomatis Setara dengan Gayanya Tadi Karena gaya Aldi Itu dua kali Gaya tarik Rina Maka Usaha Aldi Juga dua kali Usaha Rina Itu ya Teman-teman Itu Nanti Saya Buatkan Materi Khusus Untuk Seperti ini Supaya Teman-teman Itu Tidak Terkecoh Intinya Begini Kalau Semuanya Sama Baik Besar Ember Panjang Kedalaman Itu sama Maka Gaya tariknya Aldi Sama dengan Rina Itu kalau Semuanya Unsurnya Sama Nah Kalau Misalkan Embernya Itu Dua kali Rina Maka Otomatis Usahanya Dua kali Rina Misalnya Embernya Aldi Dengan Embernya Rina Itu sama Tapi Kedalamannya Aldi Itu dua kali Kedalaman Rina Maka Sama Seperti Ini Jadi Jawabannya Dua kali Lebih besar Daripada Rina Jawabannya Tepat Adalah Opsi B Hidu Soal Berikutnya Teman-teman Diminta Untuk Analisis Seperti Ini Sudah Sering Saya Berikan Contohnya Agak Berbeda Teman-teman Jadi Kadang-kadang Yang Ditanyakan Adalah Posisi Ketika Suhu Sekian Sampai Sekian Itu saja Yang Dianalisa Kadang Pada saat Peleburan Saja Kadang Kenaikan Pada saat Suhu Sekian Sampai Sekian Sekarang Saya Bacakan Dulu Perhatikan Gambar S S Sebanyak 500 Dari Negatif 10 Derajat Celsus Sehingga Menjadi Suhu T Di 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 Dilihat Dalam Wadah A Dan S Banyak 500 Gram Masanya Sama Dari Negatif 5 Derajat Sampai Ke T Gambarnya Seperti Itu Kalor Yang Perlukan Wadah A Adalah Titik Teman-teman Lihat Disitu Grafiknya Adalah Grafik Antara Kalori Dengan Kenaikan Suhu Kalori Dengan Kenaikan Suhu Kalor Banyaknya Kalor Dengan Kenaikan Suhu Jadi Langsung Kita Hitung Langsung Tidak Perlu Kita Menghitung MC Delta T Tapi Tinggal Melihat Grafiknya Saja Teman-teman Lihat Ini Ini Dari Negatif 10 Sampai T Ini Jumlah Kalor Yang Diperlukan Berarti Dari 0 Sampai 67 500 67 500 Jadi Totalnya Adalah 67 500 Kan Gitu Jadi Kalor Yang Dibutuhkan Dari Negatif 10 Sampai T Itu 67 500 Sementara Untuk Yang Wadah B Dari Negatif 5 Sampai T Itu 6 1 500 Kan Gitu Yang Diminta Dari Negatif 5 Sampai T Jadi Diukur Semua Kadang Teman-teman Harus Paham Dari Apa Sampai Apa Ketika Melebur Apa Ketika Kenaikan Yang Melebur Itu Yang Mendatar Itu Misalkan Dari Kalori 2500 Sampai 42 500 Itu Kalor Leburnya Kalor Untuk Meleburkan Maka Yang Dianalisis Itu Kalau Ini total Yang Dianalisis Berarti Kalor 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 B Yang B Yang Yang A B Salah Yang C Sama Dengan Wadah B Salah Yang D Lebih Besar Daripada Wadah B Yang Benar Sama Dengan Wadah B Berarti Ini Salah Sebenarnya Sedera Sekali Kita Tidak Menghitung Kita Melihat Gambarnya Sudah Kelihatan Soal Berikutnya Adalah Soal Tentang PTK Ini Agak Ribet Soalnya Panjang Sekali Tapi Sebenarnya Teman Teman Bisa Langsung Ke Pertanyaannya Sebenarnya Tapi Kita Bacakan Dulu Supaya Teman Teman Paham Berdasarkan Hasil Analisis Kemampuan Menggeli Data Oleh Peserta Didi Di Kelasnya Pak Uceng Mendapatkan Data Bahwa Rata-rata Hanya 5 orang Dari 30 Siswa Yang Melakukan Wawancara Dengan Benar Nah Sebagian Besar Siswa Tidak Dapat Melaksanakan Orang Yang Telah Dijelaskan Selain Itu Pada Setiap Melakukan Wawancara Para Siswa Cenderung Menanyakan Materi Di Luar Pokok Wawancara Sehubungan Dengan Permasalahan Tersebut Pak Uceng Kemudian Merumuskan Akar Permasalahan Pembelajaran Dalam Melakukan Wawancara Ketika Menggali Data Dalam Pembelajaran IPA Selanjutnya Permasalahan Tersebut Dapat Terinci Sebagai Berikut A Apakah Pemberian Naskah Wawancara Dapat Meningkatkan Motivasi Dan Keterampilan Siswa Dalam Melakukan Wawancara B Bagaimana Pelaksanaan Latihan Wawancara Terhadap Narasumber Dalam Pelajaran IPA Yang Diselenggarakan Sekolah Lain Yang C Bagaimana Strategi Konsultasi Dengan Kepala Sekolah Soal Ini Memang Mengbingungkan Atau Bahasa Keren Membagongkan Sangat Membagongkan Karena Menurut Kita Menurut Kami Penganalisis Soal Sebenarnya Dalam Menentukan Permasalahan Itu Harusnya Begini Teman Teman Jadi Dalam Komponen Di Dalam Kelas Yang Dapat Dijadikan Sasaran PTK Atau Permasalahan Permasalahan Yang Di Dalam Kelas Yang Dapat Digali Untuk Dijadikan Sebagai Sasaran PTK Itu Yang Pertama Dari Faktor Siswanya Siswa Di Sekolah Yang Diampu Bukan Sekolah Lain Bisa Perlaku Motivasi Semangat Belajar Keterampilan Berpikir Kemudian Pemahaman Dan Lain Yang Kedua Dari Gurunya Misalkan Penggunaan Metode Strategi Pendekatan Kemudian Dari Materinya Biasanya Urutan Penyajian Materi Pengorganisasian Materi Bagaimana Penyajian Materi Dan Selanjutnya Kemudian Dari Alatnya Bisa Lab Penggunaan Media Pembelajaran Penggunaan Sumber Belajar Kemudian Penilaian Proses Dan Hasil Belajarnya Yang Dari Kognitif Afektif Psikomotorik Kemudian Dari Lingkungannya Juga Bisa Diambil Sebagai Sasaran PTK Misalkan Mengubah Kondisi Lingkungan Menjadi Lebih Kondusif Penataan Ruang Kelas Penataan Lingkungan Sekolah Penghiasan Kelas Dan Lain Lain Bisa Kepengelolaan Sekolah Misalkan Melalui Pengelombokan Siswa Pengaturan Jadwal Jadi Hubungannya Dengan Permasalahan Siswa Guru Matari Alat Sarana Prasarana Proses Lingkungan Kembali Ke soal Kalau kita Lihat Disini Yang A Itu Pemberian Naskah Itu Berarti Metodenya Metodenya Berarti Bisa Enggak Yang Satu Pasti Bisa Terjadi Dimana Yang Satu Di Sekolah Sendiri Bisa Yang Pelaksanaan Latihan Wawancara Terhadap Naruh Sumber Yang Disengelarkan Di Sekolah Lain Tidak Karena Kita Melakukan PTK Itu Di Sekolah Kita Tidak Ada Hubungannya Dengan Sekolah Lain Sekolah Lain Hanya Sebagai Referensi Tapi Itu Bukan Yang Dua Pasti Bukan Jadi Kalau Teman Teman Jawab CDE Itu Jelas Salah Kemudian Yang Ketiga Bagaimana Strategi Melakukan Wawancara Di Luar Kelas Nah Itu Terkait Dengan Strategi Strategi Berasal Dari Guru Jadi Bisa Juga Motivasi Itu Dari Siswa Bisa Kemudian Yang Apa Saya Perlu Berkonsultasi Dengan Kepala Sekolah Nah Ini Yang Menjadi Masalah Biasanya Untuk Yang Poin Empat Itu Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Landasan Permasalahan Sebagai Bahan Refleksi Tapi Disitu Tidak Ada Opsi Satu Tiga Nah Karena Itu Jawaban Yang Tadi Yang A Dan B Yang Memenuhi Yang CDE Jelas Tidak Maka Kita Pilihnya Kalau Yang B Tiga Empat Tidak Lebih Hertis Maka Kita Pilih Yang Opsi A Satu Tiga Empat Ada Satu Dan Tiga Itu Penting Satu Dan Tiga Itu Jelas Benarnya Maka Empat Itu Bisa Dijadikan Bahwa Apakah Saya Perlu Berkonsultasi Dengan Kepala Sekolah Terkait Penggunaan Lingkungan Penggunaan Media Sarana Prasarana Pendukung Kemungkinan Itu Jadi Kita Ikutkan Jadi Opsi Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Opsi A Berikutnya Seorang Siswa Mencatat Di Buku Sebagai Berikut Itu Ada Orator Tanya Seperti Itu Saya Tenderung Tidak Terlalu Memikirkan Itu Jadi Teman Tidak Terlalu Memikirkan Gambar Seperti Ini Langsung Kesoal Saja Berdasarkan Catatan Siswa Tersebut Pertanyaan Yang Relevan Terhadap Kategori Hots Yang Mana Apakah Hitunglah KPK FPB Ubahlah Bilangan Sekian Menjadi Faktor Prima Penyusun Manakah Dari 30 Dan 45 Menjadi Faktor Prima Yang Lebih Banyak Apakah Ada Beberapa Faktor Prima Penyusun Angka 24 Apakah Yang E Dari Bilangan 10 Sampai 50 Rancanglah Sepulah Urutan Bilangan Yang Memiliki 3 Faktor Teman Teman Lihat Ini Pertanyaannya Unik Tapi Teman Teman Harus Paham Kategori Hots 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 Transfer Knowledge Transfer Knowledge Harus Melebuti Ranak Afektif Cognitif Dan Sikomotorik Cognitif Levelnya C4 C5 C6 C4 C5 C6 Transfer Knowledge Problem Solving Harus Dapat Critical Thinking Problem Solving Kreatif Inovasinya Harus Ada Tapi Disitu Kita Fokus Kita Lihat Dari Opsi Pilihan Ganda Kita Cukup Menggunakan Transfer Knowledge Ranah Pengetahuan Dari C4 Sampai C6 C4 Harus Ada Unsur Menganalisis C5 Harus Ada Unsur Membanding C6 Harus Ada Unsur Menemukan Mengkonstruksi Atau Mendesain Kalau Kita Lihat Hitung Tahap Penerapan Penentuan Masuknya Di C3 Saya Jelaskan Lagi Yang Opsi A Lihat Teman Teman Opsi A Hitung Kita Langsung Menghitung Yaitu Berarti Melakukan 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 Proses Menghitung Itu Masuknya Di C3 Ya Teman Teman Kalau Lupa Lihat Di Taksonomi Belumnya Di Video-video Sebelumnya Sudah Saya Berikan Kemudian Yang B Ubahlah Bilangan Disuruh Mengubah Itu Berarti Menjelaskan Mengubah Menjelaskan C3 Juga Bisa Jadi C2 Bisa C3 Bisa Tergantung Tingkat Kesulitannya Yang C Manakah Dari 30 45 Memiliki Faktor Prima Penyusun Lebih Banyak Berarti Membandingkan Diminta Untuk Membandingkan Mana Yang Lebih Banyak Faktor Primanya Antara 30 Dan 45 Ini Jelas Membandingkan Itu Masuk Kriteria Hots C5 Yang D Ada Berapa Faktor Prima Berarti Memahami C2 Menjelaskan Dari Bilangan 10 Sampai 50 Rancanglah Sebuah Urutan Ini Juga Hampir Benar Tapi Disitu Diminta Mengurutkan Mengurutkan Itu Masuknya Di C3 Karena Pertanyaannya Adalah Urutan Bilangan Ya Maka Masuknya Di C3 Jadi Teman-teman Paham Ya Jadi Jawabannya C Nah Di Youtube Sebelahnya Kok Jawabannya E Teman-teman Perlu Dilihat Yang Opsi C Itu Tidak Ada Pada Youtube Sebelumnya Karena Youtube Sebelumnya Itu Datanya Belum Lengkap Masih Titik Titik Jadi Kalau Masih Titik Titik Yang Paling Berpeluang Ya E Karena Disini Data Sudah Lengkap Maka Gunakan Video Terbaru Jadi Teman-teman Jangan Apa Namanya Ya Mungkin Ada Pembahasan Video Yang Saling Bertolak Belakang Atau Salah Pembahasan Itu Bukan Salah Tapi Datanya Belum Lengkap Nah Kalau Seperti Ini Opsi A Sampai E Jawabannya Tepat Adalah Opsi C Next Berikutnya Suku Keempat Dan Suku Keempat Suatu Barisan Aritematika Adalah 21 Dan 51 Nah Rumus Suku Keen Barisan Aritematika Tersebut Adalah Titik Titik 2N Dikurangi 3 5N Dikurangi 1 5N Dikurangi 3 3N Dikurangi 1 Atau 2N Ditambah 3 Coba Teman-teman Kalau Ada Soal Seperti Ini Teman-teman Bisa Menggunakan 2 Cara Paling Enak Sebenarnya Menggunakan Cara Apa Namanya Dimasukkan Langsung Misalkan Itu yang Tanyakan Barisan Suku Keen Suku Keen Suku Keempat Berarti Teman-teman Gantikan N Dengan Angka 4 Apakah Jawabannya 21 Apa Tidak Itu Bisa Pakai Itu Suku Keempat 21 Terang Suku Keempat 21 Berarti Ketika N Diganti 4 Jawabannya 21 N 2 Kali 4 8 Dikurangi 3 5 Jadi Tidak Mungkin Jawabannya Tidak Mungkin Kita Lihat Yang E 2 N Tambah 3 2 Kali 4 8 Tambah 3 11 Tidak Mungkin Teman-teman Bisa Cek Tapi Ini Soal Ini Soal Asli Anehnya Begini Ini Tidak Ada Jawabannya Tapi Saya Kira Pembuat Soalnya Salah Dalam Mengetik Jadi Pembuat Soal Manus Salah Ketik Nah Saya Terangkan Pakai Adoran Matematika Saja Supaya Teman-teman Paham Nanti Oke Pertama Kita Tuliskan Yang Diketahui U4 21 U10 51 Rumus Barisan Aritematika Itu Adalah UN Sama Dengan A Ditambah N Dikurangi 1B Saya Terangkan Di Video Sebelumnya Kemudian Kita Masukkan 4 Ketika 4 Berarti N Dikanti 4 Dikurangi 1B Jadi 4 Nilainya 21 Jadi 21 Sama Dengan A Tambah 3B 4 Sudah Dimasukkan Sekarang Masukkan U10 UN Berarti N Dikanti 10 U10 Berarti A Tambah 10 Dikurangi 1B U10 Berarti A Tambah 9B U10 51 Maka Tulis Nah Dari Persamaan 1 2 Kita Bisa Ambil Ini Jadi Ini Tambah 3B 21 A Tambah 9B 51 Nah Kita Kurangkan Yang Bawah Kurangi Atas Boleh Yang Atas Kurangi Bawah Boleh Yang Bawah Kurangi Atas Boleh A Kurangi A Hilang 9B Kurangi 3B 6B 51 Kurangi 21 30 Ya Kan Bener Kan Yang Bawah Kurangi Atas Oke B Berarti 30 Dibagi 6 30 Dibagi 6 Kan 5 Ketemu B 6 B Ketemu 5 Sekarang Kita cari A Dengan Mengambil Salah 1 A Tambah 3B 21 A Tambah 3B 21 B A Tambah 3 5 21 A Tambah 15 Ketemu 21 A Berarti 21 Dikurangi 15 Jawabannya 6 Ketemu 6 B 5 Kita Langsung Kembalikan Ke rumus UN UN Sama Dengan A Tambah N Men 1B Jadi UN Sama Dengan 6 Ditambah 5 Distribusikan Yang N Kalikan 5 Kemudian Men 1 Kalikan 5 6 Ditambah 5 N Dikurangi 5 6 Dikurangi 6 Dengan Negatif 5 Yang 6 Dengan Negatif 5 Yang Tidak Ada N 6 Dikurangi 5 Ketemu 1 Plus 1 5 N Ditambah 1 Itu Tidak Ada Di Pilihan Gandanya Itu Berarti Kemungkinan Penulis Soal Atau Pengetiknya Kurang Jeli Menganggap Plus Disitu Adalah Min Jawaban Yang Paling Mendekati Kira Kira Ini Tidak Ada Bonus Dalam Soal Soal Seperti Itu Teman Teman Harus Kira Kira Saja Ini Jawabannya Ya Itu Harusnya Plus Tapi Di Antara A Sampai E Yang Paling Mendekati B Itu Oke Itu Dulu Teman Teman Terima Kasih Atas Perhatian Dan Sekedar Informasi Bahwa Daring Majanel Telah Melaunching E-book Slashy Akademik PPG PGSD Tahap 2 Jadi Untuk Teman Teman Yang Masuk Kategori Tahap 2 Sudah Dapat Undangan Dan Sudah Melakukan Upload Berkas Teman Teman Bisa Memperjabkan Diri Dengan Belajar E-book Yang Kita Buat E-book Sudah Disesuaikan Dengan Kisi Kisi Jumlah Soal Variannya Banyak Sekali Diambil Dari F-RF Yang Ada Di Tahap 1 Kemarin E-book Ini Sesuai Dengan UPPG Jadi Teman Teman Bagi Tahap 1 Yang Sudah Lulus Dan Bisa Mempelajarinya Sebelum Berangkat BPG E-book Ini Sudah Kita Sesuaikan Dengan UPPG Kemudian Bagi Teman Teman Yang Retaker Juga Yang Retaker Yang Belum Lolos UPPG Teman 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 Soal Soal Ini Diambil Dari Soal Soal Asli Teman Teman Bisa Belajar Dari Soal Asli Banyak Sekali Kemarin Teman Ada Yang 80% Keluar Ada Yang Hampir 90% Tapi Ada Juga Bagi Teman Teman Yang Mungkin Kurang Kurangan Ya Kurang Bacanya Kurang Penuh Ada Yang 30% Ada Yang 50% Keluar Ada Yang 60% Keluar Tapi Saya Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Agar Teman Teman Itu Bisa Menjawab Sesuai Dengan Cluenya Atau Kata Kata Kuncinya Seperti Tadi Jadi Dimanfaatkan Fasilitas Yang Diberikan Dari Channel Baik Video E-book Maupun Tryout Sehingga Teman Teman Itu Bisa Belajar Dan Mendapatkan Hasil Maksimal Bagi Teman Teman Yang Mau Tertarik Membelikan Modul Atau E-book Persiapan Seleksi Akademi Tahap 2 Atau Teman Teman Yang Mau Belajar UPVPG 2022 Atau Teman Teman Yang Mau Melaksanakan Retaker 2022 Silahkan Untuk mendapatkan E-book Ini Di 085 712 166 998 Di WA Terima kasih Atas perhatiannya Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh